Puluhan emak-emak mendatangi pasar murah di halaman kantor desa Bluru Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut baru-baru tadi. Event pasar murah ke-47 kali ini menyediakan sejumlah barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, mie instan, dan barang kebutuhan lainnya. Pasar murah kali ini dibuka langsung oleh PJ Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman, yang diharapkan bisa mengendalikan laju influensi seiring melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Dalam sambutannya, Syamsi Rahman mengatakan jika digelarnya pasar murah merupakan bagian dari program pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 akan menghadirkan pasar murah sebanyak 83 kali dan saat ini merupakan event pasar murah yang ke-47. Rencananya pasar murah akan digelar di sejumlah desa yang tersebar di seluruh kecamatan di bumi Tuntung Pandang. Suar dari Duta TV Tanah Laut.